Terima kasih. Kalau saya juga boleh, nggak apa-apa. Saya mau Hana fokusin siapapun yang ada di pikirannya, fokusin ke orang ini. Karena saya yakin setelah tadi mengambil permen, sudah ada orang tertentu yang difokuskan sama Hana. Dan di sini saya hanya bisa merasakan dan menyelami alam bawah sadarnya Hana. Tapi untuk merealisasikan dan memanifestasikan gambar tersebut menjadi hal yang real, itu bukan bidang saya. Ada pelukis di sini yang akan menggambarkan isi pikiran saya. Karena pelukis ini jauh lebih jago melukis daripada saya. Jadi aku disuruh fokus, melihatin dia, bentuk mukanya gimana. Jadi, interpretasinya dari sini ke sini. Fokus ya. Jangan bereaksi, jangan iya, jangan manggut-manggut. Oke, jadi dim aja. Pikirin aja. Pikirin aja di pikiran. Orang yang kamu pikirin ini, ada hubungan kedekatan dengan orang ini. Pikirin aja. Bisa dibilang ini cerita pertamanya kamu. Oke, selesaiin aja. Oke, fokusin sekarang. Lihat raut mukanya, lihat detailnya, lihat wajahnya. Saya mulai menglembar baru. Fokus ya. Lihat spidol saya. Bayangin. Bayangin kamu gambarin dengan spidol saya. Sekarang bayangin layout wajahnya dulu. Ini menurut saya, Hana ya. Fokusin ya. Saya akan sebutin kategori pria-wanita, 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 pria-wanita. Oke, Hana fokusin wajahnya. Bisa oval, segitiga terbalik, segitiga kotak, atau lonjong ya. Fokusin wajahnya ya. Lihat saya. Saya dapetin ini ya. Oke, bapak pelukis saya bisa lihat di sini ya. Saya hapus ya, Hana ya. Oke, saya mulai menglembaran baru. Oke, fokusin sekarang. Matanya ya. Fokus ya, Hana. Lihat saya. Jarak mata ke hidung. Oke, fokusin hidungnya sekarang. Ini menurut saya ya. Iya. Oke, ini. Fokusin sekarang mulutnya. Fokusin mulutnya ya. Senyumnya. Awalnya aku nggak tahu banget sih, kayak maksudnya apa sebenarnya? Pelukis. Rambutnya, lihat. Belahan rambutnya. Benar. Oke. Berat badannya orang ini saat duduk posenya. Oke, lihat saya. Akan menentukan posisi kepalanya soalnya. Seperti ini. Saya udah selesai layoutnya. Karena saya cuma buat layoutnya ya. Bapak pelukis di sini akan membuat detailnya ya. Menjadi realis. Ini cuma layoutnya. Pak Eko di sini lihat ya. Sudah ya. Saya tutup ya. Nah sekarang di atas. Fokus ya orang ini. Boleh pangkat-pangkat saya? Oke. Fokusin aktivitasnya. Saya dengar sesuatu. Seperti musik. Seperti aktivitas tertentu. Berhubungan dengan orang ini. Iya. Betul ya? Oke. Dan ini paling berkesan buat kamu ya. Sudah lumayan lama kejadian ya kesan ini. Betul ya? Betul ya. Fokusin seolah-olah melihat namanya di sini ya. Iya. Ditulis abjad ini abjad ini abjad ini abjad ini abjad. Sudah? Disuruh ngebayangin namanya. Random. Tulis di sini katanya oke udah ngebayangin. Terus diacak-acak. Tidak. Stop. Kirimin saya satu huruf aja. Sudah? Dalam pikiran. Iya. Kak. Hah? Anjir. Itu huruf, Kak. Oke. Bener-bener kayak bahkan masih ada bayangannya gitu. Jadi dia ngebayangin. Dia ngebayangin. Fokus lagi. Iya, iya. Kamu paling dekat dengan orang ini dibandingkan yang lainnya. Iya. Bisa dibilang sahabat pertama kamu, betul ya? Iya. Oke. Ada kesukaan atau kegiatan yang sama yang sering dilakukan bersama-sama dengan orang ini? Sesuatu yang favorit, kegemaran yang sama, hal yang favorit sama. Iya. Fokus lagi. Iya. Aktivitas ini berhubungan sama musik mungkin? Iya. Iya. Kamu main alat musik tertentu berarti ya? Terkadang. Terkadang. Iya. Oke. Bersama dengan orang ini juga ya? Iya. Oke. Ingat, kita tidak merekesa apa-apa ya? Iya. Saya nge-mentara kamu pura-pura ya? Iya, iya, iya. Betul ya? Lalu bagaimana saya tahu kamu mikirin Hakim? Hah? Tunggu. Ih, tidak. Hakim ya? Terus kayak... Kayak itu yang dari tadi dipikirin. Aku nggak tahu sama sekali sih dia tahu dari mana. Relasinya? Iya. Yang jelas bukan om. Bukan. 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 Fokusnya memori yang paling berkesan, yang berhubungan dengan alat musik ya? Iya, iya. Beliau yang mengajarkan kamu alat musik ini, lebih tepatnya ya? Iya. Betul ya? Iya. Dan itu sangat berkesan bagi kamu ya? Bahkan saat kamu lihat alat musik ini dimanapun, kapanpun, pikiran kamu akan lihat orang ini. Betul ya? Iya. Dan ini berhubungan dengan aktivitas yang bernyanyi. Iya. Betul ya? Bahkan ada lagu tertentu yang kamu hubungkan dengan orang ini. Setiap kamu ingat lagu ini, kamu ingat orang ini. Betul ya? Iya. Itu hanya di pikiran kamu ya? Iya. Lalu bagaimana saya tahu kamu mikirin papa kamu? Iya. Benar ya? Pak Hakim untuk bapak aku. Benar ya? Hah? Kok bisa sih? Gimana caranya sampai keringetan? Keringet dingin. Takut. Tahu. Fokusin wajahnya. Iya. Dia tengah jelas. Hah? Sudah? Ingat tadi saya buat sketch. Iya. Seperti yang dilakukan oleh seorang kriminolog. Dan ini gongnya banget yang bikin aku shock banget. Akhirnya pelukisnya itu ngasihinlah buku sketch saya. Oke. Ini kertesi yang pengambar. Haa. Karena sudah bereksperimen dengan saya. Iya. Supernir buat kamu. Oh my God. Sumpah bagus banget lagi. Kok bisa sih? Hah? Tidak tahu. Bagus banget. Itu gambar papaku. Dengan detail muka yang persis banget. Itu yang dari tadi aku pikirin adalah dengan papaku yang kumisnya segitu. Dengan rambutnya panjangnya segitu. Ini tuh persis banget sama di gambar. Ya ampun. Sumpah aku seneng banget lagi. Terus debutnya papa dekat banget. Terima kasih bapak pelukis. Bagaimana saya dapat membuat Hana mengetahui jumlah masing-masing permen itu? Sebetulnya kebenaran dari jawaban Hana sangat tergantung pada kejelasan image yang muncul di pikirannya. Jika image tersebut kabur atau tidak jelas, maka bisa dipastikan Hana akan kesulitan untuk menjawabnya. Atau jawabannya menjadi tidak akurat. Kemampuan untuk merecol sesuatu dengan memunculkan suatu image seperti tersebut dikenal sebagai photographic memory. Itu kenapa saya meminta Hana untuk membangun emosi dan menciptakan anchor dengan emosi positifnya. Lalu bagaimana saya dapat menebak gambar wajah dari orang yang dipikirkan Hana? Sebenarnya kita mengenal dua macam jenis memory, yaitu short term memory dan long term memory. Photographic memory termasuk dalam memori jangka panjang. Dan ketika Hana memikirkan ayahnya, ini mempermudah saya untuk membaca gerakan mata dari Hana dan mempermudah saya untuk menerjemahkannya ke dalam layout sebuah gambar. Dan layout gambar inilah yang direalisasikan menjadi gambar wajah yang realistis oleh pelukis wajah tadi. Lintasi Maji ini benar-benar bikin aku speechless banget. Bikin shock yang gak berhenti-berhenti dari awal acara sampai akhir, sampai gong banget. Dan yang terakhir bikin aku pengen nelfon ayah abis ini. Terus abis itu aku punya hadiah buat ayah. Makasih. Terima kasih.